Intro Oke, perkenalkan nama saya Roya Rontongan Tampu Bolon Dengan name 2451.87 Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas video untuk memenuhi mata kuliah hukum perbankan yaitu terkait industri keuangan non-bank tapi saya memilih terkait kooperasi simpan pinjam Oke, halo Kali ini saya akan menjelaskan terkait dimana saya akan membawa terkait industri non-bank tapi di sini saya memilih materinya terkait kooperasi simpan pinjam Nah, tapi di sini saya sebelum masuk ke apa namanya terkait kooperasi simpan pinjamnya di sini saya membenda dulu terkait apa itu pengertian dari industri keuangan non-bank Nah, kalau kita berbicara terkait industri keuangan non-bank di sini berarti dia lembaga yang dimana menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa pengimpunan dana Nah, jadi di sini ada pengimpunan dana maksudnya pengimpunan dana ini dari masyarakat Nah, terus terkait pengimpunan dana itu dia disalurkan untuk kegiatan investasi Nah, dimana di sini perusahaan serta timbulnya lah terbit atau diterbitkannya surat berharga Nah, kalau berbicara terkait tujuan pendirian ini tentu kita di sini berarti membahas terkait mendorong perkembangan pasar modal Nah, kenapa saya bilang mendorong perkembangan pasar modal karena penyeluruhan dana nya lebih kalau bisa dibilang lebih efisien Nah, efisien ini berarti di sini terkait tujuan dari industri non-bank ini berarti di sini demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Nah terkait industri keuangan non-bank ini berarti di sini termasuk walaupun dia industri keuangan non-bank tapi dia udah dilindungi oleh di bawah naungan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Nah terkait kalau kita berbicara fungsinya Nah, fungsi di sini berarti fungsi kalau tujuan di sini adalah mengimpun dana yang artinya mengimpun dana dari masyarakat Nah, serta timbulnya yang seperti saya jelaskan tadi timbulnya surat berharga Nah, selain itu ada di sini tujuan memberi memberi permodalan Nah, memberi permodalan kepada siapa Nah, kalau bukan nggak lain, nggak asing kita dengar kepada masyarakat Nah, di sini dia memberi permodalan kepada masyarakat terkait ekonomi menengah ke bawah Nah, terkait ekonomi menengah ke bawah Bahwa di sini tujuannya dari memberi perkembangan kepada ekonomi bawah tujuannya adalah untuk demi terciptanya atau terkait ekonomi menengah ke bawah itu agar dapat mendirikan atau membangun sesuatu usaha Nah, demi kesejahteranya Nah, di sini saya akan masuk ke Koperasi Simpanan Pinjam Di sini saya akan menyimpulkan dikit terkait undang-undangnya Undang-undang dari Koperasi Simpanan Pinjam ini adalah Undang-undang tahun 2000 Undang-undang, maaf Undang-undang nomor 25 tahun 2000 eh, tahun 1992 Nah, di sini dijelaskan bahwa Koperasi Koperasinya di sini adalah Badan Usaha Nah, Badan Usaha Tentu kalau kita berbicara Koperasi berarti di sini adalah Badan Usaha Berbadan Hukum Nah, dia di bawah naungan Badan Usaha Berbadan Hukum Dimana Koperasi ini tentu yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Nah, Koperasi ini melendaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip Koperasi Nah, prinsip Koperasi di sini adalah sekaligus sebagai gerakan Nah, gerakan ekonomi yang artinya gerakan ekonomi di sini adalah rakyat atas pendekatannya dengan asas kekeluargaan karena orientasinya kepada rakyat dan makanya disebut dengan asas kekeluargaan Nah, Koperasi sebagai simpan pinjam di sini adalah yang artinya suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan Nah, dengan kegiatannya usahanya yang menerima Nah, di sini dia menerima dan memberi yang artinya menerima dan memberikan pinjaman makanya tadi saya menjelaskan di sini pendekatannya dengan asas kekeluargaan karena sebagai dia orientasinya kepada masyarakat nah, di situ dia akan memberikan menerima dan memberi makanya disebut dengan asas kekeluargaan Nah, di situ jelas disebut bahwa terdapat sumber modal dalam lembaga ini yang artinya saya membagi terbagi dengan dua yang pertama saya berbicara terkait simpanan anggota kooperasi nah, seperti simpanan wajib kalau berbicara simpanan wajib berarti di sini ada simpanan terkait simpanan pokok terus ada terkait simpanan kalau nggak salah simpanan cukarela nah bukan hanya di situ saya tadi membagi dua nah, kedua ada sumber kedua ini berasal dari modal pinjaman tapi kalau berbicara modal pinjaman berarti kita nggak jauh dari yang namanya kayak hibah nah, hibah di sini berarti terkait sertifikat hasil usaha juga udah, cut dulu ya, cut dulu ya mati dulu ya ganti tempat nah tadi kan saya sudah menyampaikan terkait apa namanya macam-macam simpanan baik itu dari kooperasi seperti simpanan anggota kooperasi seperti simpanan wajib baik itu pokok baik itu sukarela nah, di sini saya akan apa namanya membeda terkait apa sih tujuan dari kooperasi simpan pinjam ini nah, untuk lebih berjelas saya akan menjelaskan terkait tujuan dari untuk kooperasi simpan pinjam ini nah di sini membantu meningkatkan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia nah oleh sebab itu di sini lembaga ini menerapkan prinsip terbuka yang artinya tidak ada yang ditutupi nah, bukan hanya di situ tapi dia mandiri nah di sini mandiri dalam arti bukan sekedar dia tidak ada harus ada sifat sukarela dan demokratis nah kenapa saya bilang harus bersifat demokratis karena di sini kan tadi saya menjelaskan harus prinsipnya terbuka jadi segala hal yang tentu yang dijalankan harus dia bersifat demokratis nah makanya seperti yang saya jelaskan di atas tadi menerapkan dia namanya asas kekeluargaan itu tidak bisa dilepaskan makanya dalam asas kekeluargaan ini tentu di sini kita akan lebih efisien mengenai terkait kooperasi simpan pinjam ini nah di sini di sini ada saya menjelaskan terkait undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian nah kalau berbicara terkait undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian ini di sini sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang artinya kooperasi simpan pinjam ini juga sudah masuk dalam pengawasan oleh OJK jadi sebelumnya saya menjelaskan terkait kooperasi itu sudah berbadan hukum yang artinya dimana kalau kita berbicara terkait badan usaha yang berbadan hukum berarti itu dia sudah dibawah naungan OJK atau otoritas jasa keuangan nah terkait dengan apa undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro saya akan menjelaskan terkait untuk menjadi anggota KSP atau biasa disebut dengan kooperasi simpan pinjam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jadi di sini harus syarat ini harus dipenuhi seperti calon anggota tentu harus sudah warga negara Indonesia ya nah baik itu persorangan nah badan hukum nah maksudnya persorangan bukan badan hukum nah jadi dia di sini bersedia seperti yang saya jelaskan di atas tadi harus membayar simpanan pokok simpanan wajib nah itu harus disetujui karena itu salah satu bagian peraturan dari kooperasi simpan pinjam ini nah terkait dasar hukum kooperasi simpanan pinjam ini tentu kalau dasar hukum kooperasi simpanan pinjam apa maaf dasar hukum kooperasi simpanan pinjam ini dan dasar hukumnya itu seperti yang saya sebutkan tadi undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkooperasian nah dimana undang-undang ini seperti yang saya jelaskan di atas juga tadi undang-undang nomor 25 tahun 1992 dimana perkooperasian dijelaskan bahwa kooperasi simpan pinjam ini adalah kooperasi yang dia dimana menjalankan usaha simpan pinjam jadi dia menjalankan usaha simpan pinjam dan sebagai salah satunya usaha jadi kalau berbicara terkait kooperasi simpan pinjam ini dimana ciri-cirinya tentu seperti yang saya jelaskan tadi kan harus terbuka harus terbuka dan demokratis nah tentu tidak ada yang ditutupin yang artinya dari kalau di segi dari keanggotaannya ciri-cirinya keanggotaannya itu terbuka yang artinya disini simpan pinjam disini adalah dimana organisasi ini terbuka maksudnya untuk semua kalangan mulai dari pejabat pengusaha dan guru nah kalau berbicara dari segi keuangannya itu disumbangkan oleh anggota yang biasanya setiap minggu atau sebulan sekali itu anggota kooperasi menyetorkan uang kepada pihak yang terkait nah dalam berbicara tanggung jawab disini tentu kalau tanggung jawab dalam kooperasi simpan pinjam ini harus dimiliki tanggung jawabnya harus dimiliki oleh seluruh anggota kooperasi jadi yang bisa diorganisir dengan tanggung jawab yang terbatas nah tapi disini saya akan menjelaskan terkait bunga bunga yang kenapa saya bilang terkait bunga karena dalam kooperasi simpan pinjam ini bunganya terbatas yang artinya batas maksimalnya sudah ditentuin terkait tingkat dari dividennya terus labanya itu sudah dibatasin oleh peraturan yang mendasari terkait kooperasi simpan pinjam ini yang artinya tidak melebihi yang artinya tidak melebihi angka 10% nah terkait jenis kooperasi simpan pinjam yang ada di yang saya jelaskan disini adalah yang pertama kooperasi simpan pinjam untuk pinjam unit desa nah ada juga kooperasi serba ya kooperasi serba usaha dan ada juga kooperasi pasar dan kooperasi kredit nah oke kan tadi saya menjelaskan terkait 4 jenis kooperasi simpan pinjam seperti yang baik saya akan ulang seperti kooperasi simpan pinjam unit desa terus kooperasi serba usaha dan kooperasi pasar serta kooperasi kredit nah disini saya akan menjelaskan satu persatu saya akan membedah terkait keempat itu yang pertama saya akan membahas terkait kooperasi simpan pinjam unit desa atau saya singkat KUUD nah kooperasi ini berarti kooperasi serba usaha yang artinya yang beranggotakan penduduk desa penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan jadi daerah kerjaannya biasanya mencakup satu wilayah wilayah kecamatan gitu jadi pembentukan KUUD ini merupakan kayak penyatuan dari beberapa kooperasi pertanian nah pertaniannya disini pertanian yang kecil yang jumlahnya kalau dilihat dari fungsinya tentu untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat di pedesaan tersebut nah kalau berbicara terkait jenisnya tentu ada tujuan daripada salah satu jenis yang saya jelasin tadi di bagian pertama nah disini tujuannya menjamin menjamin kebutuhan kesejahteraan masyarakat supaya tetap terpenuhi jadi kooperasi disini adalah gerakan yang artinya gerakan ekonomi rakyat yang artinya gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan nah manfaatnya mendapatkan kalau berbicara terkait manfaat tentu kayak mendapatkan kemudahan dalam penyediaan sarana produksi keperluan sehari-hari nah tentu kalau berbicara terkait kelebihan ataupun kekurangan tentu gak bisa dilepaskan dari setiap salah satu jenis-jenis dari kooperasi yang saya jelasin tadi yaitu kooperasi simpan pinjam unit desa nah disini kalau berbicara terkait kelebihan nah kelebihan seberapa jauh kegiatan kooperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang artinya seperti pengenahan sarana memproduksi dan partisipasi anggota lain-lain nah terkait kekurangan dari kooperasi ini tentu kalau berbicara terkait kelebihan pasti ada kekurangan nah kekurangannya disini kalau dilihat dari pejabat kooperasinya sebagai pembina terkait kooperasi unit desa ini tentu terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada tanpa disertai pembinaan yang artinya pembinaan demi timbulnya pengawasan yang intensif nah atau terkait jumlah tenaga pembina juga disini tidak sebanding yang artinya dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani nah makanya di dalam kooperasi yang kedua jenis kooperasinya yaitu ada kooperasi serba usaha kalau kooperasi serba usaha itu dia menyediakan beberapa layanan sekaligus kayak misalnya ya selain menjual barang kan disitu ada kebutuhan konsumen ya nah kooperasi tersebut juga kan menyediakan jasa simpanan pinjam nah tentu dari kooperasi yang akan apa namanya dikelola dalam arti oleh siapa saja yang mengelolanya nah jadi tujuan dari kooperasi serba kooperasi serba usaha ini tentu mesejahterakan anggota kooperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya nah tentu harus bersifat maju adil dan makmur tidak bisa dilepaskan dari situ nah makanya ciri-ciri kalau kooperasi serba usaha ini kegiatannya berasarkan pada prinsip swadaya yang artinya usaha sendiri baik itu buatan sendiri kemampuan sendiri nah terkait kelebihannya tentu kalau kooperasi serba usaha ini setiap anggota kooperasi harus bergabung tanpa adanya paksaan jadi tidak dibawa ada tekanan gitu nah kalau bisa disebutkan contoh contohnya adalah sebelumnya kelemahan dulu kelemahannya kan kalau dilihat kan memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsipnya jadi kalau dicontohkan itu anggota tidak kerutin menyetorkan yuran wajib nah disitu kan timbul kooperasi yang memiliki daya saing lemah nah kan tadi saya menjelaskan ada empat nah yang ketiga ini saya menjelaskan terkait kooperasi pasar dimana kalau kooperasi pasar ini yang dikelola oleh pasar yang dimana perannya untuk memenuhi kebutuhan pedagang jadi yang dikelola oleh pasar yang dimana perannya untuk memenuhi kebutuhan pedagang nah pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan kooperasi untuk melayani kebutuhan kegiatan para pedagang tadi nah disini tentu kalau berbicara terkait kooperasi yang keempat itu ada kooperasi kredit nah kooperasi kredit ini tujuannya untuk memudahkan bukan sekedar mengudahkan tapi membantu para anggota di dalamnya nah kooperasi kredit ini tentu kaitannya mesejahterakan anggotanya sendiri nah itu tujuannya nah terkait tujuan dari kooperasi simpan pinjam ini setelah saya jelaskan dari tadi tentu membantu keperluan maksudnya kooperasi simpan pinjam di bagian yang keempat ini kan ada kooperasi kredit nah kooperasi kredit ini tujuannya membantu keperluan kredit para anggota nah keperluan kredit para anggota itu membutuhkan dengan syarat ringan nah mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri nah terkait itu juga saya disini mengangkat suatu contoh contoh yang saya jelasin tadi itulah contoh terkait kooperasi simpan pinjam ini kayak kooperasi unit desa kooperasi kredit kooperasi serba usaha kooperasi pasar nah mungkin terkait kooperasi simpan pinjam ini kalau dilihat dari kesimpulannya bahwa prinsip pengelolaannya bertujuan untuk memupuk labah untuk kepentingan anggota misalnya kayak kooperasi pertanian mendirikan pabrik penggilingan padi terus disini anggota kooperasinya berperan berperan penting dalam sebagai konsumen dan produsen nah jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait kooperasi simpan pinjam tapi ini masuk naungan industri keuangan non-bank tapi dibawah naungan OJK dimana kooperasi ini saya mengangkat materinya itu kooperasi simpan pinjam sekian dari saya Royaron tampu bolon dengan NIM 2450187 untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan kelas G sekian terima kasih selamat menikmati